Baik, dari Arbida Dono Smito, kita akan ke Jose Nicol di Tegal, Jawa Tengah. Jose, bagaimana pantauan situasi arsolo lintas terkini di jalur Pantura di kawasan kota Tegal yang akan menuju ke Semarang, Jawa Tengah? Ya, selamat pagi Eva dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan pagi ini di jalur alternatif Pantura, terutama di bagian Tegal Kota ini terpantau lancar. Dan betul sekali, Eva, Tegal Kota ini menjadikan salah satu tujuan yang bagi para pemudik yang ingin melintas Brebes dan juga Tegal untuk menuju ke sejumlah wilayah di Jawa Timur ataupun di bagian selatan. Dan saat ini, Eva, dapat kami informasikan kami sedang ada di pertigaan di Jalan Raya Tegal Pemalang yang menghubungkan Jalan Yosudarso dan juga Jalan Pierre Tendian. Yang Anda lihat belakang kami saat ini, Eva, merupakan persimpangan Jalan Raya Tegal Pemalang menuju Jalan Yosudarso. Saat ini terpantau cukup ramai dibandingkan persimpangan sebelumnya karena persimpangan antara Jalan Raya Tegal Pemalang menuju Jalan Yosudarso ini merupakan jalan yang dituju bagi para pemudik yang ingin menuju ke arah Semarang. Sedangkan Eva, Jalan Raya Tegal Pemalang menuju Jalan Pierre Tendian ini merupakan jalan yang dilintasi oleh masyarakat yang ingin menuju ke arah Jakarta. Dan berdasarkan pantauan kami dari sekitar 1 hingga 2 jam terakhir ini, sangat sedikit kendaraan yang melintas kota untuk menuju ke arah Jakarta. Sedangkan informasi lainnya dapat kami sampaikan, Eva, dari Jalan Yosudarso ini menuju Jalan Raya Tegal Pemalang ini merupakan persimpangan yang akan mengantarkan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik menuju ke arah Selatan atau ke arah Purwokerto dan lain sebagainya. Berdasarkan pantauan kami terjadi beberapa kali kendaraan yang lewat namun tidak seramai bagi masyarakat yang ingin menuju ke kota Semarang. Dan saat ini Eva kota Tegal terus bersiaga terhadap potensi terjadinya peningkatan terus arus lalu lintas diantaranya adalah sudah disediakan 561 personil gabungan untuk mengamankan kota Tegal dalam rangka arus mudik tahun ini. Dan juga ada beberapa pos pengamanan, pos terpadu dan juga pos layanan masyarakat bagi para masyarakat yang ingin melangsungkan perjalanan arus mudik di Terminal Tegal, di Persimpangan Maya, di Taman Pancasila, Persimpangan Coyo dan juga perlintasan kereta api tirus. Dan sebagai informasi Eva bahwa para pemundik yang ingin menggunakan jalur alternatif Tegal ke Jakarta ini juga terpantau sepi dan berdasarkan pendalaman yang kami lakukan memang pihak dari kepolisian ini telah memutuskan untuk menghapus one way. Sehingga alternatif, jalur alternatif pantur yang menuju ke arah barat ini berdasarkan pantauan kami pagi ini juga terpantau lengang. Untuk sementara demikian Eva yang dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Baik. Terima kasih Jose Nicole, sebelumnya juga ada Arbit dan Dono Sumito. Terima kasih teman-teman untuk informasinya.